Wajah yang kusam dan kasar seringkali menimbulkan kondisi yang tidak nyaman. Selain itu dalam waktu yang bersamaan, hal ini pun bisa mungkin menurunkan rasa percaya diri Anda. Namun tak perlu khawatir simak tips ampuh cara menghaluskan wajah dengan cepat di bawah ini. Kulit wajah yang halus dan putih mulus tentu menjadi impian untuk siapa saja. Betapa tidak, kondisi kulit yang seperti ini akan secara otomatis membuat penampilan Anda tampak bersinar dan berkilau. Dengan begini rasa percaya diri pun bisa naik ke level paling tinggi dan membuat Anda merasa nyaman berdekatan dengan orang lain. Baca juga, cara memutihkan wajah pria secara alami dengan bahan efektif. Sayangnya, tidak semua orang dianugerahi dengan kulit wajah yang halus dan mulus. Beberapa faktor sepeles seperti polusi, debu dan kotoran terkadang membuat wajah menjadi kasar. Hal ini pun membuat sebagian orang yang dirundung dengan masalah ini mengalami krisis percaya diri yang besar. Belum lagi, kulit wajah yang kasar pada umumnya lebih cenderung membuat masalah mudah terjadi. Beberapa permasalahan pada wajah seperti jerawat, bekas jerawat, kulit wajah kering bisa semakin buruk. Meski bukan masalah kesehatan yang serius, namun kulit wajah yang kasar bisa membuat siapa saja tidak nyaman dengan kondisi ini. Apalagi untuk kaum perempuan yang senantiasa ingin terlihat cantik dan mempesona. Masalah seperti ini tentu bisa menurunkan rasa percaya diri. Namun tak perlu khawatir di bawah ini kami berikan tips ampuh cara menghaluskan wajah dengan cepat. Tips ampuh cara menghaluskan wajah dengan cepat sebenarnya ada cukup banyak cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan kulit wajah cantik dan halus. Mulai dari melakukan perawatan ke dokter kulit, menggunakan krim wajah sampai dengan melakukan perawatan ke salon. Akan tetapi, cara ini pada umumnya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Belum lagi, resiko ketergantungan dan efek samping yang cukup berbahaya bisa Anda rasakan. Nah, untuk itulah mengapa tidak beralih pada metode yang lebih alami. Pemanfaatan bahan-bahan alami yang ada di sekeliling Anda akan jauh lebih baik dibandingkan dengan menggunakan bahan kimia. Pada kenyataannya, banyak produk kosmetik yang memang telah memanfaatkan bahan alami sebagai bahan utama pembuatan produknya. Untuk itu, mari kita simak tips ampuh cara menghaluskan wajah putih dengan cepat di bawah ini. Ingin tahu seperti apa? Mari kita simak langsung caranya di bawah ini. Tips ampuh cara menghaluskan wajah dengan madu dan telur Bahan alami yang pertama yang dapat Anda manfaatkan untuk menghaluskan wajah adalah madu dan telur. Bahan ini adalah bahan umum yang akan dengan mudah Anda jumpai. Telur dan madu mungkin sering kali Anda jadikan stok di rumah karena bahan ini sering dimanfaatkan untuk dikonsumsi. Rupanya selain lezat bahan ini pun dikenal memiliki manfaat yang baik untuk tubuh dan kecantikan. Adanya kandungan vitamin, mineral, antioksiden dan kandungan yang banyak di dalamnya akan sangat baik untuk Anda. Kandungan nutrisi inilah yang akan membantu mempercepat proses regerasi kulit. Selain itu, kandungan nutrisi ini pun akan dapat membantu mengangkat sel kulit mati pada wajah. Dengan begini masalah kulit wajah kusam akan dapat diatasi dengan baik. Sementara itu, kandungan protein dan mineral yang baik di dalam telur akan dapat membantu mengencangkan kulit. Bukan hanya itu, manfaat ini pun akan membantu pembentukan kolagen dan tentunya meregerasi kulit dengan lebih baik. Untuk itu, tidak ada salahnya memanfaatkan dua bahan ini dengan baik. Ambil telur dan manfaatkan bagian putihnya SAA. Lalu aduk dan kocok dengan menggunakan mixer sampai bahan ini mengembang secara merata. Setelahnya, campurkan dengan menggunakan madu sebanyak 1 sampai dengan 2 sendok makan. Oleskan bahan ini pada bagian wajah secara merata dan diamkan dengan merata. Lalu bilas wajah dengan menggunakan air bersih sampai benar-benar bersih. Tips ampuh cara menghaluskan wajah dengan tepung beras bahan alami yang kedua yang akan dapat dimanfaatkan untuk menghaluskan wajah adalah tepung beras. Selain bermanfaat untuk memutihkan wajah, tepung beras pun rupanya dapat bekerja untuk menghaluskan kulit wajah dengan baik. Apalagi jika pemakaian bahan ini dilakukan secara rutin maka manfaat yang lebih optimal bisa Anda dapatkan. Caranya campurkan tepung beras berkualias dengan air hangat. Lalu aduk-aduk bahan ini secara merata. Kemudian bersihkan area wajah sebelum mengaplikasikan bahan ini. Oleskan tepung beras pada bagian wajah secara merata. Lalu diamkan sejenak dan biarkan manfaatnya menutrisi bagian wajah secara alami. Baru setelah itu, bilas wajah dengan menggunakan air bersih dan keringkan. Hentikan perawatan dengan produk kecantikan menurut seorang dermatologis terkemuka mengatakan bahwa langkah paling awal untuk menghaluskan wajah adalah dengan menghentikan perawatan wajah dengan bahan berbahaya. Bahkan produk kosmetik kecantikan yang Anda gunakan dirasa aman sekalipun belum tentu benar. Banyak orang memanfaatkan produk kecantikan untuk menutupi kekurangan pada bagian wajahnya. Masalah ini mungkin bisa diatasi, namun hanya beberapa saat saja. Setelahnya, masalah yang lebih besar akan malah dialami oleh bagian wajah Anda. Untuknya, perhatikan kembali untuk mempertimbangkan perawatan wajah dengan bahan produk kecantikan. Hindari terlalu sering mencuci wajah Banyak orang beranggapan bahwa mencuci wajah adalah langkah paling ampuh untuk menghaluskan wajah. Sensasi menyegarkan setelah mencuci wajah seringkali menimbulkan rasa yang menyenangkan. Dan tak jarang mereka menganggap bahwa hal ini akan menghindarkan masalah dari wajahnya. Akan tetapi, hal ini tidak benar. Pada faktanya terlalu sering mencuci wajah akan dapat membuat wajah menjadi kering. Hal inilah yang umumnya membuat kulit wajah terasa kasar seperti bermasalah. Untuk itu, hindari terlalu sering mencuci wajah yang akan malah menimbulkan masalah untuk wajah Anda. Jangan memencet jerawat Jangan memencet jerawat untuk sebagian orang memencet benjolan dari jerawat bisa menjadi hal yang menyenangkan. Akan tetapi, untuk Anda yang saat ini tengah frustasi menginginkan wajah yang halus. Maka hentikan kebiasaan ini. Sebagaimana dikemukakan oleh seorang dermatologis ternama menyebutkan bahwa kebiasaan memencet jerawat hanya akan membuat proses penyembuhan jerawat semakin lama. Hal ini pulalah yang seringkali membuat wajah nampak tidak halus. Untuk itu, maka segera hentikan kebiasaan ini dan biarkan jerawat Anda sembuh dengan sendirinya. Selain itu, terlalu sering menyentuh bagian wajah hanya akan membuat masalah baru pada bagian wajah. Jadi demikian, perhatikan kembali masalah ini dengan baik. Perhatikan pola makan Anda kulit wajah yang halus akan nerat kaitannya dengan apa yang Anda konsumsi. Makanan dengan kandungan protein dan lemak omega-3 akan baik dan efektif untuk menghaluskan wajah dan kulit dengan lebih baik. Oleh karenanya, tidak ada salahnya memilih dengan baik makanan yang akan Anda konsumsi setiap harinya. Demikianlah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan kali ini. Semoga beberapa informasi di atas akan bermanfaat dan membantu Anda mendapatkan kulit wajah mulus seperti yang didambakan.